Le Xiao tidak marah dengan nada bicara Tuan Wei Junzi. Sebaliknya, dia memandangnya seolah dia idiot dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu, selama kamu bersedia menanggung konsekuensi dari menyentuhnya. Tuan Wei Junzi tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum mengetahui identitas pihak lain. Dia hanya tahu bahwa pihak lain adalah permaisuri Le, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang identitas Feng Hao dan Namong Wuji. Aku lupa memberitahumu bahwa gurunya adalah Swat Exalt. Menurutku tidak perlu memperkenalkannya. Jika kamu mampu, kamu bisa menyentuh siapapun. Aku tidak akan menghentikanmu. Sudut mulut Le Xiao melengkung menjadi senyuman menghina. Ketika Tuan Wei Junzi mendengar dua kata Swat Exalt, dia terkejut. Dia tidak menyangka identitas Namong Wuji begitu kuat. Pedang agung. Dia adalah seorang ahli yang pernah mendominasi suatu era, namun kemudian bersembunyi di dunia fana. Namun kini, muridnya telah muncul. Dia berani menyentuh murid Swat Exalt. Bahkan Guru Wei Junzi menganggap gagasan ini sangat menggelikan. Lelucon yang luar biasa. Jika Swat Exalt tahu bahwa dia lah yang bergerak, tidak akan ada tempat baginya di dunia penglai. Oh benar, aku lupa memberitahumu satu hal. Le Xiao sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Dia berkata dengan acu tak acu, sedangkan pemuda lainnya, dia adalah seseorang yang sangat dihormati oleh guru primordial dan guru baik dan jahat. Dia bisa dibilang adalah murid pribadi mereka. Jika kamu mampu, kamu dapat menyentuhnya. Tuan Wei Junzi tercengang dengan kata-katanya. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Mengapa orang-orang ini begitu kuat? Lupakan yang mulia pedang, ada satu lagi yang bahkan dapat melibatkan keberadaan kuno seperti guru dunia purba dan maha guru yang baik dan jahat. Entah itu penguasa pedang, yang tertinggi dari kekacauan primordial, atau yang tertinggi baik dan jahat, ketiganya adalah eksistensi yang sebanding dengan dua penguasa. Bahkan jika dia sepuluh kali lebih berani, dia tidak akan berani memiliki pemikiran seperti itu. Melihat wajah Tuan Wei Junzi yang semakin pucat, Le Xiao terkekeh dan berkata, Bukannya aku menghentikanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan terhadap dua orang ini, tapi apa konsekuensinya? Feng Hao dan Namong Wuji saling melirik ketika mereka melihat tindakan Le Xiao, dan mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa ini? Dia sebenarnya menakuti Tuan Wei Junzi sampai tidak berani bergerak. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan beberapa ahli lainnya, setelah pulih dari keterkejutannya, mengalihkan pandangan serius mereka ke arah Feng Hao dan Namong Wuji. Kedua orang ini sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Yang satu adalah Yang Mulia Pedang, yang satu lagi adalah Yang Maha Agung, dan yang terakhir adalah Yang Maha Baik dan Yang Jahat. Tidak peduli yang mana dari mereka, mereka semua adalah eksistensi yang berdiri di puncak suatu era. Pada saat itu, Tuan Wei Junzi bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap kosong ke arah Feng Hao dan Feng Hao sambil merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki latar belakang yang hebat, dia tidak akan terlibat dalam hal ini. Pada saat ini, dia juga sangat marah pada muridnya yang telah lama meninggal. Jika bukan karena dia, dia tidak akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimana menurutmu? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Enyahlah? Atau bergeraklah? Aku tidak akan menghentikanmu. Sikap Le Xiao sangat mendominasi, dan dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Dia bisa saja pergi sekarang, atau punya nyali untuk mengambil tindakan melawan mereka berdua. Dalam sekejap, Tuan Wei Junzi merasakan sakit yang tiada taraf di pantatnya. Melihat tatapan para ahli lainnya, dia langsung merasa kehilangan seluruh wajahnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia benar-benar berani mengambil tindakan? Yang mulia pedang, yang maha baik dan yang jahat, dan yang maha agung. Terlepas dari siapa orang itu, dia tidak boleh menyinggung satupun dari mereka. Pada akhirnya, Tuan Wei Junzi hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima kesialannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan pegunungan fenomena segudang. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Haha, orang tua itu sebenarnya berani menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Le Huang tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok tuannya yang melarikan diri. Keluhan di hatinya telah hilang sepenuhnya. Si tua bangka itu, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menggunakan reputasi orang tuaku untuk menakut-nakuti dia sampai mati. Mengapa aku harus menyanyiakan begitu banyak tenaga? Yunamong Woki menyeringai. Dia tidak menyangka gurunya memiliki reputasi seperti itu di benua penglai. Tidak ada gunanya meskipun kita mengatakannya. Itu tergantung siapa yang mengatakannya. Feng Hao merenung. Dia segera memahami inti permasalahannya. Bahkan jika mereka mengungkap orang-orang ini, Tuan Wei Junzi tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika itu adalah situasi sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena Le Xiao sendiri yang mengatakannya. Anak yang tidak terlihat itu telah meningkatkan tekanan pada dirinya, dan dia tidak punya pilihan selain membiarkan masalahnya. Jika tidak, dia akan kehilangan muka atau menyinggung ketiga keberadaan itu jika dia tetap tinggal. Terbukti, Tuan Wei Junzi hanya bisa kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Di sampingnya, Tianyi juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka masalah rumit seperti itu akan diselesaikan dengan mudah oleh Le Xiao. Dia hanya bisa menghela nafas lagi dan lagi. Tatapan Le Xiao mengikuti punggung Tuan Wei Junzi sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Orang seperti ini mungkin tidak akan mampu mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup ini dan takut hanya dengan beberapa patah kata. Le Xiao segera berbalik, menatap Le Huang dan yang lainnya, lalu mengangguk. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Gu Yi yang terkejut dan mencibir, mengapa kamu masih di sini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin aku secara pribadi membawamu kembali ke lembah Suandao. Kata-kata ini segera membuat Gu Yi sadar kembali. Ketika dia mendengar kata-kata Le Xiao, seluruh tubuhnya menggigil tanpa sadar. Segera, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung meninggalkan tempat ini. Saat ini, sakit kepala terbesar di hati Gu Yi adalah apakah putranya berkolusi dengan organisasi abadi langit dan bumi. Jika itu benar, dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Di lembah Suandao, kejahatan semacam ini akan melibatkan seluruh klan. Bahkan jika putranya sudah meninggal, tindakan semacam ini telah menyebabkan kerugian besar bagi lembah Suandao. Seseorang harus bertanggung jawab untuk itu. Pada saat itu, bahkan jika dia adalah tetua tertinggi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Semuanya, pergi dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Tidak ada gunanya tinggal di pegunungan seribu manifestasi. Le Xiao segera mengalihkan pandangannya ke ahli lainnya, sebelum melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. 2642 Mayoritas orang di pegunungan Miriat Phenomenon telah memilih untuk pergi. Le Xiao dan yang lainnya secara alami melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak memilih untuk tetap tinggal karena tidak banyak gunanya bagi mereka. Pada saat itu, setelah Namong Wu Ji dan Feng Hao berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk sementara waktu tinggal di Immortal Trading Tower untuk sementara waktu. Bagaimanapun, badai di pegunungan Wan Siang baru saja berlalu. Jika keduanya muncul sendirian, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kita harus tahu bahwa di permukaan, karena status mereka, tidak ada yang akan mengambil tindakan melawan mereka. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di belakang mereka. Menghadapi situasi seperti ini, Feng Hao merasa perlu menghindari ujung yang tajam. Selain itu, dia juga membutuhkan tempat yang aman untuk memurnikan Mutiara Naga. Tetapi pada saat ini, Feng Hao menemukan Le Huang sendirian untuk menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya, yaitu apakah dialah yang menikah dengan Huang Fu Shuang. Saudara Feng, mengapa kamu begitu tertutup? Le Huang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia melihat Feng Hao melambat. Le Xiao dan yang lainnya ada di depan, dan sepertinya Feng Hao ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan berkata, ada sesuatu yang sudah lama ingin saya tanyakan pada saudara Le, tetapi karena privasi saya, saya tidak mengatakan apapun sebelumnya. Ya, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Apakah ada sesuatu di antara kita yang perlu disembunyikan? Kaisar Le tertawa. Namun, dia juga sedikit penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Seperti ini, ku dengar gadis suci dari Lembah Dao yang mendalam bertunangan dengan tuan muda dari puncak Ling Xiao. Aku ingin bertanya apakah orang itu adalah kamu. Feng Hao langsung ke pokok permasalahan. Le Huang tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia menilai Feng Hao dengan tatapan curiga. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Saudara Feng, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan ini padaku, kan? Feng Hao dengan serius menganggupkan kepalanya. Dia harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tidak peduli apapun, Huang Fu Hushuang adalah wanitanya, jadi bagaimana dia bisa duduk santai dan melihatnya menikah dengan orang lain? Masalah ini belum diumumkan. Saya sedikit penasaran bagaimana Anda mengetahuinya. Permaisuri Le tidak memikirkan hal lain. Dia terkekeh dan berkata, Benar, ini aku. Meskipun aku tidak menyukai pernikahan ini, ku dengar pernikahan ini diputuskan oleh penguasa dua kekuatan besar. Aku tidak bisa mengubahnya. Melihat persetujuan Le Huang, hati Feng Hao tenggelam. Itu benar-benar Le Huang. Dia sudah curiga bahwa pasangan nikah Huang Fu Hushuang adalah Le Huang. Bagaimanapun, Master Sekte dari Puncak Langit Tinggi mungkin adalah satu-satunya yang layak mendapatkan Huang Fu Hushuang. Adapun saudara laki-laki Le Huang yang lain, dia dikatakan sebagai murid paragon Puncak Langit yang melonjak. Hal seperti ini tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Hao menghela nafas. Melihat ekspresi Feng Hao, Le Huang menggaruk bagian belakang kepalanya dan langsung memahami sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Nak, jangan bilang kamu menyukai gadis suci itu. Perkataan Le Huang bukan tanpa alasan. Meskipun dia belum pernah bertemu Huang Fu Hushuang dari lembah dao yang mendalam, ketenarannya telah lama menyebar ke seluruh benua penglai. Dia sangat cantik dan memiliki kultivasi yang kuat. Feng Hao tersenyum pahit. Dia melirik ke belakang Le Xiao dan dengan sengaja merendahkan suaranya. Saudara Le, Sejujurnya, Huang Fu Hushuang adalah wanitaku. Kata-katanya membuat Kaisar Le tercengang. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi tidak percaya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Kamu bahkan berhasil mendapatkan gadis suci dari lembah dao yang mendalam. Mata permaisuri Le bersinar dengan cahaya pemujaan ilahi. Tampaknya dia tidak keberatan dan berkata, Cepat, beritahu aku, bagaimana kamu bisa menaklukkan gadis suci ini. Ku dengar dia adalah gunung es berumur 10 ribu tahun. Ketika Feng Hao melihat bagaimana perilaku permaisuri musik, dia terkejut. Mengapa orang ini berperilaku sangat berbeda dari yang diharapkannya? Eh, kamu tidak keberatan. Feng Hao bertanya tanpa alasan atau alasan apapun. Apa yang kamu pedulikan? Permaisuri Le juga memandang Feng Hao dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Uh, Wu Shuang ingin menikahimu? Tapi dia sudah menjadi wanitaku, jadi aku ingin, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak apa-apa. Kamu ingin aku memutuskan pernikahan dengannya, kan? Le Huang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dan di sini kupikir itu masalah besar. Karena Huang Fu Shuang adalah wanitamu, tentu saja aku tidak akan menerima pernikahan ini. Le Huang tersenyum pahit dan berkata, Lagi pula, aku juga tidak menyukai pernikahan seperti ini. Hanya saja itu kehendak penguasa, jadi aku tidak bisa menolaknya. Tapi bisakah kamu memutuskan pernikahannya? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia merasa Le Huang terlalu menyederhanakan banyak hal. Kaisar Le terkejut dengan kata-kata Feng Hao, sebelum dia mengerutkan alisnya dengan erat. Feng Hao benar, pernikahan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bagaimanapun, pernikahan antara dua faksi penguasa biasanya disertai dengan keuntungan yang sangat besar. Hal semacam ini, bagaimana bisa diubah hanya karena kemauannya sendiri? Tunggu, biarkan aku memikirkan hal ini. Aku akan membicarakannya dengan ayahku nanti. Le Huang menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Namun, dia segera menambahkan, jangan khawatir, saudara Feng. Karena Wu Shuang adalah wanitamu, aku pasti tidak akan menikahinya. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan menghilang begitu saja. Feng Hao tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata Le Huang. Namun, dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Huang Fu Wu Shuang akan menikahi Le Huang, maka segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Terutama karena Le Huang sudah menyetujuinya. Selama Le Huang tidak setuju, akan sangat sulit bagi pernikahan untuk berhasil. Dia dapat menggunakan sisa waktu untuk memikirkan metode lain. Saudara Le, terima kasih atas masalah ini. Feng Hao dengan tulus berkata, pernikahan ini sangat penting bagi dua faksi penguasa, tetapi Le Huang menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Feng Hao merasa sangat bersyukur. Kita bersaudara, jadi tak perlu berkata seperti itu. Hidup kita saling terkait. Jangankan seorang wanita, hanya berdasarkan bantuan yang kau berikan padaku, aku rela menjual hidupku padamu. Le Huang tertawa lugas, seolah dia tidak keberatan sama sekali. 2643 Le Xiao dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari percakapan antara Le Huang dan Feng Hao. Meskipun mereka agak penasaran dengan apa yang mereka berdua diskusikan, itu bukanlah tempat mereka bertanya. Hal ini terutama berlaku untuk Le Xiao. Jika dia tahu bahwa putranya dengan begitu saja menolak ikatan pernikahan, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan ada dalam hatinya? Kami tidak jauh dari menara melangkah abadi. Kami akhirnya bisa bernapas lega. Le Huang telah mengejar kecepatan semua orang saat dia berbicara perlahan. Mereka tidak terlalu jauh dari Immortal Stepping Tower, dan mereka akan tiba sekitar setengah jam. Haha, kita sudah meninggalkan pegunungan fenomena segudang, jadi bagaimana bisa ada bahaya? Yunamong Wouuki menyeringai. Dari sudut pandangnya, tidak ada seorang pun di pegunungan seribu gajah yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Namun, setelah perjalanan yang begitu panjang dan dengan keberadaan seperti Yue Xiao, siapa yang begitu buta hingga mencoba menangani mereka? Itu benar, dengan dewa agung seperti senior Lei yang mengawasi kita, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Feng Hao juga tersenyum. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lei Xiao. Tidak peduli apapun, dia adalah ayah Lei Xin. Kalian, anak-anak muda, benar-benar tahu cara berbicara. Lei Xiao juga senang. Melihat dua junior yang luar biasa itu, hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dalam keadaan seperti itu, rombongan melanjutkan perjalanan selama beberapa waktu. Di depan mereka ada pegunungan yang membentang sejauh seribu mil, dan mereka akan dapat mencapai menara melangkah abadi setelah melewati pegunungan ini. Namun, tidak peduli seberapa pintar Feng Hao dan yang lainnya, mereka tidak pernah menyangka akan ada orang buta. Ketika mereka memasuki pegunungan, ekspresi Lei Xiao sedikit berubah. Alisnya terkatuk rapat, seolah dia agak tidak senang. Merasakan perubahan ekspresi Lei Xiao, Tian Yi dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka. Sepertinya beberapa orang terlalu sombong. Mereka benar-benar berani melakukan trik kecil seperti itu di hadapanku. Sungguh menggelikan. Lei Xiao perlahan berbicara. Namun, Feng Hao, Lei Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka sudah tahu bahwa pegunungan ini tidak akan begitu damai. Dugaanku, bukan Gu Yi dan yang lainnya, kata permaisuri musik perlahan. Gu Yi dan yang lainnya tidak akan berani melakukan hal seperti itu meskipun mereka diberi sepuluh nyali lagi. Lei Xiao perlahan membuka mulutnya dan berkata. Matanya juga menjadi tajam saat dia mengalihkan pandangannya ke pegunungan terpencil di bawah. Sambil tersenyum menghina, dia berkata, selain orang-orang dari organisasi imortal, siapa lagi di dunia ini yang punya nyali seperti itu? Ternyata, Lei Xiao sudah menduga ada orang yang ingin membunuh mereka di pegunungan ini. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari organisasi abadi. Itu organisasi Sian terkutuk itu lagi. Ini adalah roh dendam yang tidak akan hilang. Lei Huang berkata dengan marah. Orang-orang dari organisasi imortal terlalu kurang ajar. Mereka tidak hanya melakukan tindakan terhadap adik perempuannya, Lei Xin, mereka bahkan mencoba melakukan tindakan terhadapnya di wilayah naga. Tapi sekarang, mereka bahkan ingin mengambil tindakan melawan mereka. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya tidak tahu kalau senior Lei mengikuti kita. Feng Hao samar-samar merenung dalam hatinya dan menebak hal yang sama. Alasannya sangat sederhana. Karena keberadaan Lei Xiao, bahkan Gu Yi dan yang lainnya tidak berani memikirkan hal lain. Hanya organisasi imortal yang merupakan pengecualian. Mereka jelas tahu bahwa Lei Huang dan yang lainnya telah melewati pegunungan ini untuk kembali ke menara melangkah abadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada keberadaan mengerikan lainnya yang kembali kali ini. Saat itu, kaisar yang mendalam dan yang lainnya telah meninggalkan pegunungan miriat image dan sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Belum lagi kedatangan Lei Xiao, mereka hanya mengira hanya ada sedikit orang di kelompok ini dan satu-satunya yang menjadi ancaman adalah Tian Yi. Namun kenyataannya, Tian Yi bukanlah satu-satunya yang menjadi ancaman. Ada eksistensi yang lebih besar lagi. Saya yakin itu masalahnya. Kalau tidak, bagaimana mereka berani menjadi begitu sombong? Lei Xiao dalam hati menganggupkan kepalanya. Jika organisasi imortal mengetahui bahwa dia juga ada di sini, mereka pasti tidak akan mencoba membunuh mereka dengan cara seperti itu. Karena itu masalahnya, tidak baik jika kita tidak memberi mereka pelajaran karena mereka ingin membunuh kita. Lei Huang terkeke dari samping, seolah dia ingin dunia berada dalam kekacauan. Ya, saya setuju dengan itu. Mari kita buat orang-orang itu menderita kerugian besar. Namong Uji dengan dingin tersenyum sambil mengangkat pedang pemecah langit. Lei Xiao merenung sejenak. Ini jelas merupakan tindakan yang perlu. Putra dan putrinya telah diburu oleh organisasi imortal berkali-kali. Sebagai seorang ayah, jika dia tidak mengambil tindakan tegas, dunia mungkin akan berpikir bahwa puncak Ling Xiao takut pada organisasi abadi. Kalau begitu mari kita lanjutkan ke depan dan biarkan badut-badut itu melompat keluar dengan sendirinya. Lei Xiao tertawa dingin. Dia segera menyembunyikan auranya dengan cara yang aneh. Sekilas, dia tampak seperti guru ilahi biasa. Namun, di mata orang lain, penyamaran Lei Xiao akan membuat mereka berpikir bahwa dia hanyalah seorang penjaga biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi raksasa. Namun, ada sekelompok orang berkumpul di dasar pegunungan. Mereka telah menemukan kelompok Lei Huang saat mereka memasuki pegunungan. Mereka telah muncul. Itu memang Lei Huang. Salah satu orang dalam kelompok itu melihat Kaisar Lei dan berbicara dengan suara yang dalam. Eh, kenapa ada orang lain di sini? Orang lain memperhatikan keberadaan Lei Xiao, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Lei Xiao, Master Sekte dari Puncak Ling Xiao. Itu hanya penguasa kecil. Tidak masalah. Kita harus membunuh Lei Huang dan membawa Feng Hao kembali. Salah satu dari mereka, yang sepertinya adalah pemimpinnya, berkata. Itu hanya penguasa kecil. Aku akan menghadapinya. Sedangkan sisanya, selesaikan pertempuran ini sesegera mungkin. Kita tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Salah satu dari mereka bahkan mendapat dukungan dari seorang tua bangka seperti pedang. Berdaulat. Segera, sekelompok orang ini juga menganggupkan kepala. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa mereka semua mengenakan pakaian hitam. Setelah bertukar pandang satu sama lain, semuanya secara bersamaan menutupi wajah mereka dengan kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata, menyebabkan orang lain tidak dapat membedakan identitas mereka. Ayo pergi. Setelah tatanan rendah dan dalam ini terdengar, riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan yang tenang ini dan melesat ke arah awan. 2644. Orang-orang itu akhirnya menjadi tidak sabar. Merasakan ledakan aura di bawah, Kaisar Le meregangkan pinggangnya dan semua orang segera berhenti. Bagaimanapun, mereka memiliki keberadaan yang menakutkan seperti Le Xiao yang menjaga mereka. Orang-orang ini hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian dengan tampil begitu gegabuh. Aku ingin tahu betapa menariknya ekspresi mereka. Feng Hao tersenyum sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia sama sekali tidak merasa cemas. Sesaat kemudian, puluhan sosok hitam tiba-tiba muncul dari pegunungan di bawah dan langsung menuju kelompok Feng Hao. Aura di tubuh mereka tidak lemah, dan mayoritas dari mereka adalah Divine Master. Bahkan Le Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum saat melihat kekuatan seperti itu. Setelah bertahun-tahun berkembang secara diam-diam, fondasi yang dimiliki organisasi dewa tidak lebih lemah dari dua faksi penguasa. Namun, kelompok orang ini langsung muncul di hadapan kelompok Feng Hao. Mereka adalah sekelompok individu berjubah hitam, dan tidak satupun dari mereka mengungkapkan penampilan mereka. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, Le Huang harus mati. Feng Hao, ikuti aku. Mendengar ini, Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kelompok individu berjubah hitam ini menyembunyikan identitas mereka, itu tidak ada gunanya. Mereka bahkan mengatakan ingin membawanya pergi. Jelas sekali, mereka berasal dari organisasi Lone Immortal. Siapa kalian? Feng Hao tidak terlalu panik. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan langsung bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Ikuti saja kami. Sebaiknya yang lain tidak ikut campur. Individu berjubah hitam yang berbicara sebelumnya tampaknya adalah pemimpin kelompok ini. Ketika dia berbicara, dia dengan dingin melirik ke arah Namong Wu Ji. Jelas sekali bahwa kata-katanya ditujukan padanya. Bodoh sekali. Namong Wu Ji menyeringai menanggapi ancaman individu berjubah hitam itu dan berkata, siapapun dapat menebak bahwa kalian berasal dari dewa. Jangan ikut campur. Apakah kamu sudah gila? Kamu menginginkan kami, tetapi kami tidak diizinkan mengambil tindakan. Di sebelahnya, Kaisar Le tidak bisa menahan tawa. Dia menepuk bahu Namong Wu Ji dan berkata sambil tersenyum, jangan seperti itu. Setidaknya beri mereka wajah. Mereka datang ke sini dengan menyamar. Tidak ada gunanya mengekspos mereka. Dalam sekejap, Permaisuri Yue dan Namong Wu Ji tertawa. Mereka sama sekali tidak memandang sekelompok pria berjubah hitam. Jelas mereka bingung dengan situasi tersebut. Kita harus tahu bahwa ada penguasa kecil dan sepuluh guru ilahi di antara kelompok mereka, belum lagi Kaisar besar lainnya. Belum lagi beberapa dari mereka, bahkan ahli lainnya pun tidak akan meremehkan kekuatan seperti itu. Tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan mereka. Bunuh saja Kaisar Le dan bawa Feng Hao pergi. Segera, pemimpin itu menjadi marah karena malu dan langsung memberi perintah. Namun, pada saat ini, Le Xiao perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan semua orang. Melihat sekelompok pria berjubah hitam, dia dengan lembut berkata, Mengapa repot-repot? Kamu mati sia-sia. Seorang guru ilahi berani bersikap kurang ajar di hadapan kita. Sebuah suara kasar terdengar dari salah satu pria berjubah hitam. Mereka sudah tidak senang dengan kata-kata dingin Permaisuri Le, jadi mereka langsung menyerang tanpa perlu ada yang mengatakan apapun. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba berkedip dan menyerang Yue Xiao dengan aura yang agung. Di mata mereka, aura yang diungkapkan Yue Xiao saat ini hanyalah aura seorang guru ilahi. Mustahil baginya untuk memberikan ancaman apapun kepada mereka. Namun, ketika pria berjubah hitam itu mulai bergerak, Feng Hao, Permaisuri Yue dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka memandangnya seolah dia idiot. Bukankah dia baru saja mencari kematian? Pada saat berikutnya, Le Xiao sedikit mengangkat kepalanya dan mengangkat bahunya ke arah Divine Master yang datang. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku secara pribadi akan mengirimu pergi. Tiba-tiba, Le Xiao, yang memiliki aura yang sangat biasa, menatapnya dengan marah. Aura yang lebih agung langsung dilepaskan dari tubuhnya seperti gelombang tak terbatas yang menyapu seluruh dunia. Pria berjubah hitam itu praktis tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikirim terbang. Dari awal hingga akhir, Le Xiao praktis tidak bergerak. Hanya auranya saja sudah cukup untuk melukai seorang guru ilahi. Bagaimana ini mungkin? Penguasa? Penguasa tengah, bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, sekelompok pria berjubah hitam itu langsung tercengang. Aura kekerasan yang tiba-tiba keluar dari tubuh Le Xiao membuat mereka bingung bagaimana harus bereaksi. Sebenarnya ada artis bela diri menengah tertinggi yang tersembunyi di dalam kelompok orang ini. Ini sangat berbeda dengan informasi yang mereka terima sebelumnya. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang hanya ada penguasa kecil? Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah. Ini adalah masalah besar. Selain dunia berdaulat kecil, sebenarnya ada dunia berdaulat menengah yang tersembunyi di hadapan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi membunuh mereka, seolah-olah mereka sedang berjalan menuju jebakan. Informasinya salah. Ayo pergi. Segera, sekelompok pria berjubah hitam mengetahui bahwa situasinya jauh dari baik. Pemimpin kelompoklah yang pertama bereaksi dan segera memberi perintah untuk mundur. Ini bukanlah kekuatan yang bisa mereka atasi. Dengan keberadaan dua penguasa, mereka bahkan bisa sepenuhnya menekan pihak mereka. Si tua bangka itu, kaisar yang mendalam, sebenarnya membuat kesalahan dalam informasi seperti itu. Orang yang memimpin adalah guru ilahi tingkat rendah. Dia memandang Le Siao dengan ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu ingin pergi begitu saja setelah datang ke sini. Tempat seperti apa yang kamu ambil dari puncak cakrawala tinggi milikku. Le Siao memandangi sekelompok orang dan terkekeh. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya. Dalam sekejap, energi agung yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul dari lengannya. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu sepertinya telah dibela oleh seseorang, mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Faktanya, Feng Hao dan yang lainnya bahkan bisa melihat retakan spasial berbentuk setengah lingkaran perlahan muncul. Cek-cek, cara ini cukup menakutkan. Namo Muji menghela nafas kagum ketika dia melihat cara seorang penguasa sekali lagi. 2645 Pemandangan mengerikan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Le Siao hanya menggunakan satu serangan. Le Siao hanya menggunakan satu serangan, tapi sebenarnya itu memiliki efek yang sangat menakutkan. Dia, dia adalah Le Siao, Master Sekte dari puncak langit yang melonjak. Pemimpin pria berjubah hitam langsung mengenali orang dengan aura biasa. Serangan Le Siao telah memadukan kekuatan angin dan ruang angkasa. Namun, hanya ada satu orang di Soaring Sky Peak yang bisa mengendalikan dua kekuatan pada saat yang sama, dan itu adalah Master Sekte saat ini, Le Siao. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang tersisa merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya bertemu dengan pelat logam, mereka bahkan menendang pelat logam tersebut. Kaisar yang sangat besar, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pemimpin pria berjubah hitam itu dengan marah meraung ke arah langit. Le Siao terkutuk itu. Informasi yang dia berikan kepada mereka dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu ahli rilem Sovereign kecil, namun kenyataannya, ada keberadaan lain yang sama menakutkannya dengan Le Siao. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Jika kamu punya waktu untuk mengerutu, kenapa kamu tidak memikirkan apakah kamu bisa bertahan? Le Siao dengan dingin mencibir. Serangan sebelumnya telah membuat para pria berjubah hitam menjadi berantakan. Ada puluhan ahli, namun hanya enam yang masih berdiri. Selain itu, di antara mereka berenam, hanya pemimpin Sovereign Rilem yang berada dalam kondisi sedikit lebih baik, sementara lima lainnya semuanya terluka. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk terus berjuang. Namun kenyataannya, seperti yang dikatakan Le Siao, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah bertahan hidup. Informasi Kaisar yang mendalam tidak dapat disalahkan karena salah. Jika Kaisar yang mendalam tidak membunuh Guilin sebelum dia pergi, tidak akan terjadi apa-apa. Jika itu tidak terjadi, Le Siao tidak akan muncul di pegunungan fenomena segudang. Jika Kaisar yang mendalam tahu bahwa dia membunuh Guilin dan menyebabkan para elit organisasi surgawi mati di sini, tidak ada yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Kalian berenam. Le Siao samar-samar berkata sambil melirik mereka berenam. Hanya satu dari kalian yang akan selamat. Tentukan pilihanmu. Terbukti, Le Siao tidak berniat membunuh mereka semua. Karena organisasi imortal tidak hanya menargetkan lembah Suandao, tetapi juga puncak langit melonjak mereka. Sebagai master sekte dari puncak langit melonjak, dia tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia ingin membalas dengan kejam dan memberi tahu yang abadi bahwa puncak langit yang melonjak tidak mudah untuk dihadapi. Mereka yang menyentuh Soaring Skypik harus membayar mahal. Selanjutnya, Le Siao punya rencananya sendiri. Jika dia bisa membiarkan seseorang hidup-hidup, dia bisa menggunakan orang itu untuk menuduh Guilin sebagai pengkhianat. Dalam hal ini, dia akan dapat menghindari banyak masalah. Awalnya, ketika Le Siao mendengar bahwa Guilin berkolusi dengan seorang imortal, dia terkejut. Bahkan lembah Suandao pun disusupi. Kita harus tahu bahwa status Guilin di lembah Suandao tidaklah rendah. Jika lembah Suandao pun seperti ini, maka Puncak Ling Siao tidak perlu disebutkan lagi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan moral organisasi dewa. Dia juga ingin melihat apakah kekuatan dewa telah menyusup ke Puncak Ling Kiao. Ini bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. Selanjutnya, organisasi imortal telah mengirim diri mereka ke depan pintu rumahnya. Setelah mendengar kata-kata Le Siao, enam orang yang tersisa saling memandang dan terdiam. Situasi seperti ini menarik perhatian Feng Hao dan membuatnya sedikit terkejut. Tampaknya tidak semua orang dalam organisasi, imortal, setia dan berbakti. Jangan kaget, organisasi abadi merekrut talenta melalui dua metode. Yang pertama adalah memikat mereka dengan keuntungan, dan yang lainnya adalah dengan mengancam mereka. Selain orang-orang mereka sendiri, ahli lain yang mereka rekrut tidak akan terlalu mementingkan hal itu. Pada organisasi imortal, jika mereka harus memilih antara hidup mereka, mereka pasti akan memilih untuk mengkhianati organisasi imortal. Melihat keraguan di mata Feng Hao, Le Huang langsung menebak apa yang dia pikirkan. Dia mengangkat bahunya dan menjelaskan. Jadi begitu, tapi bukan tanpa alasan organisasi imortal mampu bertahan sampai sekarang. Saya khawatir mereka memiliki batasan lain pada tubuh mereka. Jika mereka mengkhianati organisasi imortal, mereka tidak akan hidup selamanya. Panjang, Feng Hao berkata sambil berpikir. Ya, tebakanmu benar. Setiap orang di organisasi imortal memiliki gu di tubuhnya. Begitu mereka mengkhianati organisasi imortal, penguasa organisasi imortal dapat langsung membunuh pengkhianat tersebut, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Permaisuri musik menghela nafas saat dia berbicara. Gu seperti ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi ayahmu, kan? Feng Hao tersenyum santai sambil melirik ke belakang Le Xiao. Ya, cara seorang penguasa seharusnya bisa dengan mudah mengatasinya. Alasan mengapa dia membiarkan seseorang hidup mungkin adalah untuk mempersiapkan perjalanannya ke lembah Suandao. Le Huang tersenyum. Seperti yang diharapkan dari putra Le Xiao, dia bisa dengan mudah menebak niat Le Xiao. Seiring dengan kata-kata Le Xiao, enam orang yang tersisa masing-masing memiliki motif tersembunyi masing-masing. Sebenarnya, menghadapi ahli super seperti Le Xiao, mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selain itu, mereka tahu bahwa niat Le Xiao membiarkan seseorang hidup adalah untuk mendapatkan rahasia organisasi abadi darinya. Dalam hal ini, hanya akan ada dua hasil untuk kenamnya. Hidup atau mati. Bagaimana itu? Setelah beberapa saat, Le Xiao perlahan berkata. Dia mengalihkan pandangannya ke enam orang itu dan berkata dengan suara lembut, Sudahkah kamu memilih siapa yang akan hidup? Saat dia mengatakan itu, mereka berenam langsung merasa sangat berkonflik. Mereka ingin hidup, tetapi mereka memiliki fu abadi di tubuh mereka. Jika mereka memilih untuk mengkhianati organisasi imortal, hasil yang mereka peroleh akan lebih menyedihkan daripada kematian. Namun, tepat pada saat ini, pemimpin pria berjubah hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kilatan setan melintas di matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak. Namun, targetnya bukanlah Le Xiao, melainkan lima lainnya. Tindakannya yang tiba-tiba menyebabkan lima orang lainnya tidak dapat bereaksi sebelum mereka semua berubah menjadi hantu di bawah tangannya. Bahkan pada saat kematian mereka, mereka tidak mengerti mengapa mereka dibunuh oleh teman mereka. Setelah beberapa saat, hanya pria berjubah hitam yang tersisa berdiri. Sisanya semuanya mati. Tangannya berlumuran darah. Sebagai orang dengan kultivasi tertinggi di grup ini, dia merasa bahwa dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk hidup. Tapi sekarang, dia juga memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Le Xiao. 2646 Harus dikatakan bahwa tindakan pemimpin berjubah hitam itu memang mengejutkan Feng Hao dan yang lainnya. Dia sebenarnya sangat kejam dan tanpa ampun. Namun, setelah memikirkannya sejenak, mereka mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang ingin mati. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Anda. Sebaliknya, setelah pemimpin berjubah hitam itu membunuh rekannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada Le Xiao. Dia tidak ingin mati, jadi dia hanya bisa membiarkan yang lain mati. Negosiasi Le Xiao sedikit terkejut, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku tidak punya niat untuk bernegosiasi denganmu. Mendengar kata-kata itu, pria berjubah hitam itu terkejut. Kemudian, dia berkata dengan sedikit marah, saya tahu Anda ingin tahu tentang hubungan antara Surgawi dan Guilin, dan saya juga sangat tertarik dengan masalah Surgawi lainnya. Saya jamin saya bisa memberitahu Anda semua hal ini. Mendengar itu, Le Xiao dan yang lainnya terdiam. Pihak lain tidak bodoh, dia tahu apa yang direncanakan Le Xiao. Rupanya, dia ingin mengungkap beberapa rahasia darinya. Bagaimanapun, organisasi abadi telah didirikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dapat dibandingkan dengan dua kekuatan penguasa. Namun, belum lagi puncak Ling Xiao, bahkan Lembah Suandau tidak tahu apa-apa tentang organisasi abadi. Karena organisasi abadi terlalu misterius. Selain mengetahui bahwa mereka diciptakan oleh Evil Immortal Sovereign, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Ini adalah sebuah peluang. Katakan padaku kondisimu. Ketertarikan Le Xiao langsung terguncang. Jika pihak lain benar-benar mengetahui sesuatu, maka itu akan menjadi pilihan yang baik sebagai syarat transaksi. Bantu aku melepaskan Gu Abadi di tubuhku, dan pastikan aku tidak mati. Pihak lain berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Le Xiao, ada cara untuk membatalkan Gu Abadi di tubuhnya. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk membatalkan Gu Abadi di tubuhnya. Kamu dan aku sama-sama berdaulat. Meski kamu berdaulat lebih rendah, jika aku ingin menghilangkan Gu Abadi di tubuhmu, aku harus mengeluarkan banyak usaha. Aku bisa menjanjikan itu padamu, tapi itu akan bergantung pada apakah aku atau tidak. Bukan tawaranmu yang sepadan. Yue Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kali ini, bahkan Yue Huang tidak tahu apa yang direncanakan Yue Xiao. Pihak lain terdiam sesaat, sebelum mengertakkan Gigi dan berkata, tidak, kamu harus membatalkan Gu Abadi agar aku bisa memberitahumu. Jika tidak, jika aku memberitahumu dan kamu tidak membatalkan Gu Abadi untukku, aku tidak akan bisa mati meskipun aku menginginkannya. Ketika dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangan para dewa, bahkan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tidak ada yang memahami metode dewa lebih baik dari dia. Tidak, menurutku kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lei Xiao tiba-tiba tertawa pada saat ini, seperti rubah yang licik, dia melihat ke pihak lain dan terkekeh, kaulah yang memintaku untuk membuat kesepakatan denganmu. Dalam hal ini, kamu tidak memiliki modal untuk membuatku buka segel Gu Abadi terlebih dahulu. Kamu adalah ketua Sekte Puncak Ling Xiao, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang sangat tercelah. Segera, pria berjubah hitam itu merasa seperti telah ditipu. Tiba-tiba hatinya tersentak. Awalnya, dia masih punya jalan keluar. Namun, dia secara pribadi telah membunuh rekannya, yang setara dengan memotong jalan mundurnya. Demikian pula, situasi ini sudah lama berada dalam perhitungan Lei Xiao. Ini bukan lagi negosiasi sederhana, tetapi pihak lain ingin menanyakan sesuatu padanya. Harus dikatakan bahwa kultifasi Lei Xiao tidak hanya luar biasa, tetapi tipu muslihatnya juga tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Bahkan Feng Hao dalam hati menghela nafas kagum pada metode ini. Tidak mungkin untuk menjadi master sekte dari dua kekuatan penguasa tanpa beberapa trik di lengan bajunya. Ini juga rubah tua, aku harus berhati-hati jika bertarung dengannya di masa depan. Feng Hao melirik Lei Xiao sambil bergumam di dalam hatinya. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan jika suatu hari dia tanpa sadar jatuh ke dalam rencana Lei Xiao. Jadi, saranku padamu adalah ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah ini, kamu akan berguna bagiku dalam hal lain, dan aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Senyuman tipis muncul dari sudut mulut Lei Xiao, memperlihatkan ekspresi seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Pada saat ini, Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangkat bahu. Mereka secara alami tidak dapat menebak niat Lei Xiao saat ini, tetapi mereka tidak dapat berpartisipasi dalam tindakan Lei Xiao, dan hanya dapat menonton dari samping. Apakah kamu serius? Pemimpin berjubah hitam itu dengan marah mengatupkan giginya. Hatinya dipenuhi amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak lagi memiliki jalan mundur, dan dia harus memilih untuk menundukkan kepalanya. Kalau tidak, apa yang menantinya akan menjadi nasib yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun juga, aku adalah ketua sekte puncak Ling Xiao. Secara alami, aku bisa melindungi hidupmu. Lei Xiao tersenyum. Pada saat ini, pemimpin berjubah hitam telah menundukkan kepalanya sepenuhnya. Dalam hal ini, dia akan dapat dengan lancar memperoleh informasi tentang dewa darinya. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Seseorang harus menundukkan kepalanya, dan pemimpin berjubah hitam tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Dia dengan jelas memahami bahwa jika dia tidak memilih untuk menundukkan kepalanya, tidak akan lama lagi dia akan diburu oleh dewa. Berapa banyak kekuatan inti yang dimiliki dewa? Lei Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Maksudku, para ahli di atas tahap Divine Master. Saya tidak yakin, tetapi jika kita berbicara tentang guru ilahi saja, saya khawatir ada lebih dari seratus dari mereka di dewa. Balasan pria berjubah hitam itu juga sangat lugas. Namun, jawaban ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Lebih dari seratus guru ilahi, Lei Xiao mengerutkan alisnya rat-rat sambil berkata dengan dingin, bagaimana ini mungkin. Bahkan dengan dasar yang menakutkan dari dua kekuatan penguasa, mereka tidak dapat melakukan ini. Tidak peduli betapa menakutkannya dewa, mereka tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Di sampingnya, Feng Hao dan yang lainnya sudah tidak tahu harus berkata apa. Lebih dari seratus guru ilahi, kekuatan seperti itu bisa dikatakan menakutkan di dunia penglai. Tidak, tidak semua dari seratus guru ilahi ini menjadi guru ilahi melalui upaya mereka sendiri. Di alam abadi, tampaknya ada metode yang memungkinkan beberapa kaisar agung yang disempurnakan menjadi guru ilahi dalam waktu singkat melalui metode khusus. Namun, harga dari hal ini adalah mereka akan selamanya tetap berada di tahap master ilahi, dan masa hidup mereka juga akan sangat berkurang. 2647 Metode khusus Segera, wajah Le Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Metode seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sebenarnya memungkinkan kaisar agung untuk dengan cepat mencapai alam master ilahi dalam waktu singkat. Hal ini hampir mustahil dilakukan di dunia penglai. Asal-muasal yang abadi dikatakan sangat jauh. Bahkan Sovereign Evil Immortal hanya mewariskan warisan yang abadi melalui tempat tertentu. Pemimpin dari pria berjubah hitam itu perlahan berkata, Sejujurnya, bahkan kami, para penguasa kecil, bukanlah anggota inti sebenarnya dari dewa. Feng Hao dan yang lainnya berpikir keras. Jika bahkan seorang penguasa kecil bukanlah anggota inti sebenarnya, maka sudah jelas bahwa organisasi imortal tidak sesederhana kelihatannya. Le Xiao merenung sejenak dan tiba-tiba menyadari bahwa kedua kekuatan hegemonik itu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang yang abadi. Bahkan jika mereka memiliki beberapa informasi, tidak diragukan lagi bahwa mereka bukanlah dewa yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, bahkan penguasa telah meremehkan yang abadi, Gumam Le Xiao pada dirinya sendiri. Le Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Feng Hao, Le Huang, dan yang lainnya saling melirik dan mengangkat bahu. Pantas saja lembah Suandao tidak melakukan tindakan besar apapun ketika yang abadi hampir memandikan seluruh lembah Suandao dengan darah. Aku khawatir ada beberapa rahasia di balik ini. Kemungkinan besar lembah Suandao merasakan bahwa yang abadi tidak mudah untuk ditangani. Itu sebabnya kedua kekuatan hegemonik tidak berurusan dengan yang abadi selama bertahun-tahun. Le Huang mengusap dagunya sambil berbicara dengan nada serius. Haha, kita tidak berhak memikirkan hal-hal ini. Itu agak terlalu jauh. Feng Hao menggelengkan kepalanya, tapi hatinya sedikit khawatir. Apakah penguasa abadi dari organisasi abadi benar-benar sianer? Bukti apa yang kamu miliki bahwa Guilin berkolusi dengan yang abadi? Setelah itu, seolah ingin menghindari sesuatu, Le Xiao tidak melanjutkan masalah tentang dewa. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sedikit kecewa. Dia tidak tahu apakah Le Xiao tidak melanjutkan masalah ini karena dia khawatir dengan kehadiran mereka. Guilin selalu berhubungan dengan saya secara rahasia. Ibu Guilin adalah bidak catur yang disembunyikan organisasi kami selama bertahun-tahun. Namun, dia ditemukan oleh lembah Suandao saat itu dan langsung dibunuh. Kemudian, kami diam-diam menemukan Guilin dan meyakinkannya untuk memberikan informasi kepada organisasi kami. Pemimpin pria berjubah hitam menghela nafas, kaisar yang mendalam terlalu kejam. Dia seharusnya membawa Guilin pergi. Dengan begitu, tidak akan ada masalah di masa depan. Mendengar ini, Feng Hao memutar matanya. Penguasa yang sangat besar sebenarnya berani membawa pergi Guilin. Jika dia tidak membunuh Guilin dan mencoba menyalahkan mereka, segalanya tidak akan berkembang sejauh ini. Berapa banyak orang yang berhubungan dengan dewa di lembah Suandao? Le Xiao sedikit heran. Tampaknya para dewa tidak menyusup ke lembah Suandao dalam semalam. Kemungkinan besar mereka telah melakukan persiapan bertahun-tahun yang lalu. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa Guilin hanyalah puncak gunung es. Di dalam lembah Suandao yang sangat besar, pasti ada sebagian orang yang juga dewa, namun tersembunyi di dalam lembah Suandao. Kekuatan ini biasanya tersembunyi dan tidak mudah dideteksi. Namun, di saat genting, kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Jika Guilin yang menghubungimu, maka kamu seharusnya mengetahui nama orang lain. Le Xiao berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Maksudnya sangat jelas. Dia menginginkan daftar nama. Daftar nama ini terlalu penting. Setelah saya memberikannya kepada Anda, lembah Suandao mungkin tidak dapat menerimanya. Tria berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Dia memang memiliki daftar nama di tangannya, tapi dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Bicaralah, apa yang kamu inginkan. Le Xiao mengangkat bahunya. Pihak lain pasti mengatakan ini sebagai alat tawar-menawar. Setelah masalah ini, kamu harus menjamin bahwa keberadaanku tidak akan dilacak oleh para dewa. Pria berjubah hitam itu mengertakkan gigi. Dia tahu betul bahwa jika dia buru-buru menyerahkan daftar namanya, Le Xiao mungkin tidak akan membunuhnya, tapi dia juga tidak akan peduli padanya. Pada saat itu, begitu dia ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Abadi, nasibnya tidak akan baik. Le Xiao ragu-ragu sejenak, tapi segera menganggukkan kepalanya. Tentu, ini tidak terlalu sulit. Kamu bisa tinggal di puncak Ling Xiao di masa depan, dan tidak ada yang berani mengambil nyawamu. Oke, aku akan menunggumu membuka segel Gu Abadi dan menyerahkannya padamu. Pemimpin pria berjubah hitam itu tidak mau mundur selangkah. Bahkan jika Le Xiao menyetujui kondisinya, dia harus menunggu sampai Gu Abadi dibuka segelnya. Le Xiao sepertinya sudah menduga ini. Dia terkekeh dan berkata, tidak masalah. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Apakah dewamu melakukan hal yang sama pada puncak Ling Xiao? Kata-katanya menyebabkan ekspresi muram muncul di wajah Kaisar Le. Masalah ini menyangkut puncak Ling Xiao, dan jika puncak Ling Xiao juga berada dalam situasi yang sama, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ancaman besar yang harus mereka ambil untuk menghilangkannya. Aku tidak tahu. Namun, jawaban pria berjubah hitam itu mengecewakan Le Xiao dan yang lainnya. Le Xiao mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak tahu. Bagaimana mungkin? Yang ingin saya katakan adalah pasti ada, tapi saya tidak bertanggung jawab atas tempat ini, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak. Jawaban pria berjubah hitam itu membuat semua orang merasa tidak berdaya. Namun meski begitu, Le Xiao dan Tian Yi saling memandang dengan ekspresi muram. Dalam hal ini, ada juga banyak pion dewa di puncak Ling Xiao, dan ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sepertinya puncak Ling Xiao juga perlu menjalani pembersihan besar-besaran. Le Xiao bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Jika tidak, bantu aku membuka segel Gu Abadi. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu juga merasa agak tidak nyaman, seolah dia sangat takut. Tunggu, ada satu pertanyaan lagi. Le Xiao mengangguk tanpa sadar, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu ingin menyerang orang-orang puncak Ling Xiao, dan lagi dan lagi. Ini rencana para dewa, aku juga tidak tahu. Bukan hanya orang-orang puncak Ling Xiao yang diserang, bahkan beberapa generasi muda lembah Suandao pun tidak bisa menghindarinya. Adapun kali ini, itu hanya untuk membawa seseorang pergi. Titik, membunuh orang-orang puncak Ling Xiao hanyalah sebuah kenyamanan. Jawaban pria berjubah hitam itu juga membuat Feng Hao tercengang. Jawaban ini sedikit tidak pantas. Feng Hao segera mengerutkan kening, takut Le Xiao akan memikirkan sesuatu. 2648 Benar, itu dia. Kali ini, selain membunuh Le Huang, kami juga akan membawanya kembali. Pemimpin berjubah hitam tidak menyembunyikan apapun dan langsung menunjuk ke arah Feng Hao. Melihat pemandangan ini, Feng Hao tiba-tiba berteriak di dalam hatinya. Bukankah orang ini mencoba menipunya? Benar saja, setelah Le Xiao mendengar kata-katanya, dia dengan curiga melirik Feng Hao. Segera setelah itu, dia bertanya, mengapa kamu ingin membawanya kembali? Saya tidak yakin, tapi para petinggi mengatakan bahwa dia sangat penting dan kita harus membawanya kembali hidup-hidup. Pada saat ini, belum lagi Le Xiao, bahkan permaisuri musik pun memandang Feng Hao dengan ragu. Namun, permaisuri musik tidak terlalu memikirkannya. Dia bertanya, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuat para dewa menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukanmu? Feng Hao tersenyum pahit. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tahu keberadaan Evil Immortal Sovereign? Jika masalah ini menyebar, pasti akan mengguncang seluruh dunia penglai. Pada saat itu, apalagi dunia penglai, bahkan benua seratus ras pun tidak akan selamat jika penguasa abadi jahat terlibat. Ini karena Sian, R saat ini berada di ras manusia. Jika orang-orang dari Lembah Suandao mengetahui bahwa Sian R adalah penguasa abadi yang jahat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskannya. Mereka akan segera mengirimkan ahli ke ras manusia untuk membunuh Sian, R dengan segala cara. Terutama ketika Lembah Suandao dan Evil Immortal selalu berselisih. Di masa lalu, Evil Immortal hampir menjungkir balikkan seluruh Lembah Suandao. Pada saat itu, apalagi puncak langit tinggi, bahkan yang maha baik dan jahat serta yang maha agung tidak akan mampu menghentikan Lembah Suandao. Le Xiao merenung sejenak. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Feng Hao pasti menyembunyikan rahasia di tubuhnya. Selain itu, rahasia ini sangat penting bagi dewa. Kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. Namun, Le Xiao tidak bertanya secara langsung dan mengangguk, Oke, tidak ada yang lain untuk saat ini. Saya dapat membuka segel Gu Abadi untuk Anda, tetapi pada saat yang sama, saya harap Anda mengerti bahwa masih ada hal yang perlu ditanyakan di masa depan. Pria berjubah hitam itu merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, Tian Yi, lindungi aku. Segera, Yue Xiao menganggukkan kepalanya sambil dengan lugas memerintahkan. Segera setelah itu, Tian Yi maju selangkah dan berdiri di samping Yue Xiao. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu juga sedang duduk di udara dengan mata tertutup rapat. Sesaat kemudian, riak halus tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Di tengah alisnya, tanda samar tujuh warna muncul. Itu dipenuhi dengan banyak warna, tapi Lei Xiao tahu bahwa karena tanda inilah dia bisa mengendalikan nasib ahli lain di alam abadi. Ini adalah lambang Gu Abadi. Setelah diaktifkan, seseorang di organisasi imortal pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, itu akan merepotkan. Le Huang mengerutkan kening. Gu Abadi ini sepertinya sangat merepotkan. Yunamong Wauuki mengerutkan kening. Le Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu Abadi biasa tidak begitu rumit, tetapi orang itu adalah penguasa, dan Gu Abadi dalam tubuhnya tidaklah sederhana. Bahkan ayahku harus mengeluarkan banyak upaya untuk membatalkannya. Dia. Pada saat ini, Yue Xiao perlahan mengulurkan tangannya. Cahaya ilahi yang lembut muncul di telapak tangan Yue Xiao dan langsung tercetak di dahi pria berjubah hitam itu. Saat telapak tangan Yue Xiao mendarat, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mendengus dingin. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat ganas. Yang membuatnya merasa aneh adalah beberapa pola warna-warni lainnya mulai muncul di permukaan tubuhnya, dan pola-pola ini meluas dari celah di antara alisnya. Ekspresi Yue Xiao menjadi sangat serius. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pengendalian energinya saat dia mulai menghilangkan Fu Abadi di tubuh pria berjubah hitam itu. Tiba-tiba, pola tujuh warna pada tubuh pria berjubah hitam itu mulai memancarkan cahaya ilahi yang redup. Cahaya ilahi ini dengan cepat berkumpul dan melesat di depan Yue Xiao, membentuk cacing besar berwarna tujuh. Gu Abadi Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Le dan yang lainnya menjadi sangat serius. Namong Uji bahkan secara tidak sadar menghunus pedang pembelah langitnya. Tianyi merasakan tindakan mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada mereka, menyuruh mereka untuk tidak gegabu atau mereka akan mengacaukan rencananya. Setelah melihat kemunculan cacing besar tujuh warna, Yue Xiao tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kamu merasakannya, kamu tetap tidak bisa menghentikanku. Kata-kata Yue Xiao sepertinya ditujukan pada cacing besar tujuh warna itu. Namun, pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa mata kepala cacing tujuh warna itu berkedip-kedip dengan cahaya ilahi yang aneh. Huff, pemimpin sekte puncak Ling Xiao, aku merindukanmu. Suara tidak jelas datang dari segala arah, tapi sebenarnya itu ditransmisikan dari cacing tujuh warna besar di Immortal Gu. Terbukti, penghapusan paksa Gu Abadi oleh Yue Xiao telah mengkhawatirkan keberadaan tertentu di dalam Gu Abadi. Mau bagaimana lagi? Aku dengan senang hati menerima tawaranmu. Yue Xiao tersenyum dan berkata, Bubar, kamu tidak bisa menghentikanku. Huff, semua orang yang mengkhianati Gu Abadi harus mati. Tiba-tiba, suara itu menjadi sangat marah. Dia sudah tahu bahwa pria berjubah hitam itu telah memilih untuk mengkhianati Gu Abadi. Kalau tidak, mengapa Yue Xiao membantunya menyingkirkan Gu Abadi? Setelah suaranya memudar, cacing besar tujuh warna itu tiba-tiba berubah menjadi jahat. Ia sebenarnya ingin menelan pria berjubah hitam yang matanya tertutup. He he, aku sudah bilang kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Jika tubuh utamamu ada di sini, aku mungkin akan sedikit takut. Yue Xiao sepertinya tahu siapa yang mengendalikan Gu Abadi. Dia tertawa terbahak-bahak dan membalik telapak tangannya. Energi yang lebih tirani meledak, langsung berubah menjadi bila angin tak berbentuk yang menyapu cacing besar tujuh warna itu. Pu Chi. Kemana pun bila angin lewat, bahkan ruang pun terpotong secara diam-diam, belum lagi ini adalah Gu Abadi. Segera, sosok cacing pelangi besar itu menjadi semakin redup. Tunggu saja, Yue Xiao, puncak ling Xiaomu sudah selesai. Sosok cacing tujuh warna itu perlahan meredup, hanya menyisakan suara gram. Setelah beberapa saat, semuanya terbawa angin, dan cahaya ilahi warna-warni juga perlahan menghilang. 2649 Le Xiao menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Hilangnya tanda pelangi berarti Gu Abadi di tubuhnya telah hilang seluruhnya. Setelah beberapa saat, Le Xiao perlahan menarik kembali telapak tangannya. Dilihat dari ekspresinya, dia telah menghabiskan banyak energi untuk menghilangkan Gu Abadi. Setelah mengeluarkan Gu Abadi, pria berjubah hitam itu juga merasakan sesuatu. Ia segera membuka matanya dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Meskipun Gu Abadi telah disingkirkan, aku menyarankanmu untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Selain puncak Ling Xiaomu, kamu tidak punya tempat lain untuk pergi di dunia ini, kata Le Xiao dengan acuh-ta'acuh sambil melirik ke arah makhluk hitam yang sedikit bersemangat. Pria berjubah. Arti peringatan ini sangat jelas. Bahkan jika aku membuka kancing Gu Abadi untukmu, kamu tidak akan punya tempat tujuan. Selain puncak Ling Xiaomu yang bisa melindungimu, tidak ada seorang pun di seluruh benua Peng Lai yang bisa menahan kemarahan organisasi abadi. Pria berjubah hitam itu merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan padanya. Ada ketidakberdayaan di wajahnya. Memang benar, pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri telah terlintas di benaknya. Le Xiao telah membayar harga untuk membantunya menyingkirkan Gu Abadi. Tidak mungkin dia bisa mengejarnya, apalagi Tian Yi dan yang lainnya. Selama dia ingin pergi, bahkan Le Xiao saat ini tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun kenyataannya, semuanya berada di bawah kendali Le Xiao. Dia diberi kesempatan untuk melarikan diri, tapi apakah dia berani pergi? Ayo pergi, ikuti aku kembali ke puncak Ling Xiao. Tentu saja tidak akan ada masalah dengan keselamatanmu. Le Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia juga melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain mengikutinya kembali. Meski pria berjubah hitam itu merasa tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bahkan jika puncak Ling Xiao mungkin tidak seperti yang dia harapkan, setidaknya itu jauh lebih baik daripada diburu oleh organisasi abadi. Paling tidak, dia bisa melindungi hidupnya sendiri. Segera setelah itu, kelompok itu bergegas kembali ke Immortal Stepping Tower di bawah pimpinan Le Xiao. Sepanjang perjalanan, semua orang tetap diam dan tidak menanyakan apapun. Namun, hati Feng Hao dipenuhi kekhawatiran. Karena saat ini, Le Xiao pasti sudah merasakan kalau dia menyembunyikan banyak rahasia. Bahkan jika dia tidak menanyakannya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan menanyakannya setelah kembali ke Immortal Triading Tower. Bagaimana dia menghadapinya akan menjadi masalah yang sulit. Saat Feng Hao dan yang lainnya bergegas kembali ke Menara Melangka Abadi, ada sekelompok orang yang duduk tinggi di tempat misterius. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, aura agung tiba-tiba menyebar, mengejutkan para ahli lain di area tersebut yang mata mereka tertutup. Apa yang telah terjadi? Yang lain juga mengerutkan Kening melihat tindakan lelaki tua itu dan bertanya dengan agak bingung. Jika Feng Hao hadir, dia akan dapat dengan jelas mengidentifikasi bahwa orang-orang ini adalah anggota organisasi abadi. Apalagi dari kelihatannya, status mereka tidak rendah. Ada masalah dengan orang yang pergi untuk membunuh Kaisar Le. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam. Jelas sekali, ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Apa masalahnya? Hanya ada Tuan Dewa Kecil di sisi Kaisar Le R, dan Naga Hitam juga merupakan Tuan Dewa Kecil. Dengan bantuan yang lain, membunuh Kaisar Le seharusnya sangat mudah. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping pria tua itu juga perlahan membuka matanya dan berkata, alisnya dipenuhi dengan perasaan menakjubkan tanpa kemarahan. Jadi kami masih belum bisa mengembalikan Feng Hao. Di tengah-tengah kelompok ini adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Namun wajahnya tertutup kerudung sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Naga Hitam telah mengkhianati Dewa, dan Le Xiao berada di sisi Kaisar Le. Kali ini, Le Xiao membantu Naga Hitam melepaskan kendali atas Gu Abadi. Aku khawatir kita perlu membuat beberapa persiapan. Pria tua itu berkata dengan santai. Terbukti, kehadiran Le Xiao kali ini benar-benar menggagalkan rencana mereka. Bagaimana mungkin, bukankah Le Xiao ada di puncak Ling Xiao? Mengapa kita tidak menerima kabar apapun tentang dia meninggalkan puncak Ling Xiao? Seseorang langsung bertanya dengan kaget. Aku tidak yakin. Saat ini, hal terpenting adalah meminimalkan konsekuensi pengkhianatan Naga Hitam. Kata sesepu acuh tak acuh. Saat ini, masalahnya bukan siapa yang bertanggung jawab, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Naga Hitam tahu cukup banyak. Kali ini, dia memilih untuk memihak puncak Ling Xiao. Aku khawatir rencana kita akan kehilangan sebagian efeknya. Wanita parubaya itu berbicara dengan nada agak tidak senang. Itu tidak masalah. Orang yang bertanggung jawab atas peon puncak Ling Xiao bukanlah Naga Hitam. Naga Hitam hanyalah peon yang bertanggung jawab atas lembah Suandao. Selama kita menyingkirkan peon lembah Suandao, kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Orang lain berbicara dengan nada dingin. Yang lain saling memandang, sepertinya diam-diam setuju dengan metode ini. Pada akhirnya, wanita parubaya itu berkata, kalau begitu, ayo kita singkirkan peon lembah Suandao. Meski sayang, tidak ada cara lain. Saat ini, yang paling aku khawatirkan adalah siapa yang bisa mengembalikan Feng Hao. Tiba-tiba, seseorang mengajukan pertanyaan lain. Jelas sekali, pertanyaan ini menyebabkan semua orang terdiam. Sejak mereka menduga Feng Hao mungkin mengetahui keberadaan penguasa abadi jahat, mereka telah berusaha mengeluarkan informasi ini dari mulut Feng Hao. Namun sia-sia, tidak sekalipun mereka berhasil. Saat ini, Feng Hao seharusnya berada di puncak Ling Xiao. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, biarkan peon dari puncak Ling Xiao mengambil tindakan. Tidak peduli apapun, penguasa abadi jahat memiliki rahasia keabadian sejati. Kita harus menemukan keberadaannya. Wanita parubaya itu berbicara perlahan. Nada suaranya juga dipenuhi dengan sentuhan dingin. Untuk mengembalikan Feng Hao, mereka harus melakukannya dengan cara apapun. Karena Evil Immortal Sovereign sangat penting bagi seluruh organisasi abadi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah eksistensi yang hampir disembak oleh organisasi abadi, ada juga rahasia besar yang tersembunyi di tubuhnya. Itu terkait dengan bagaimana menjadi seorang imortal sejati. Melampaui alam berdaulat adalah alam abadi. Rumor mengatakan bahwa hanya Evil Immortal Sovereign yang mengetahui rahasia ini. Di seluruh dunia, selain dia, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Begitu seseorang mengetahui rahasia ini, seseorang akan dapat melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan menjadi dewa tertinggi sejati. Kalau begitu sudah diputuskan. Ketika perintah dikeluarkan, tempat misterius ini sekali lagi menjadi sunyi. Pada saat ini, Feng Hao tidak tahu bahwa di luar puncak Ling Xiao, ada jaring raksasa tak terlihat yang diam-diam mendekatinya. 2650 Setelah kembali ke Menara Kenaikan Abadi, Le Xiao pertama-tama membantu pria berjubah hitam itu menetap. Bagaimanapun, mengingat situasi saat ini, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Dia akan membutuhkan bantuan pria berjubah hitam ketika dia pergi ke Lembah Suandao. Feng Hao ingin meluangkan waktu untuk memeriksa situasi Le Xin saat ini, tetapi sepertinya tidak ada peluang. Le Huang telah mengikutinya, dan setelah membantu pria berjubah hitam itu menetap, Le Xiao memanggil Le Huang dan Feng Hao ke ruang rahasia. Hanya mereka bertiga yang hadir. Feng Hao menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Le Xiao. Seperti yang diharapkan, Le Xiao ingin memperjelas keraguan di hatinya. Mengapa para dewa ingin membawanya kembali, dan rahasia apa yang disembunyikan padanya? Ini adalah sesuatu yang paling ingin diketahui Le Xiao. Saya yakin Anda mengetahui alasan mengapa saya memanggil Anda ke sini. Bertentangan dengan ekspektasi Feng Hao, Le Xiao tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Kamu ingin tahu mengapa para dewa ingin menemukanku? Wajah Feng Hao tenang. Mereka berdua adalah orang pintar, dan tidak perlu bertele-tele. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya meski dia menginginkannya. Le Xiao pasti tertarik dengan rahasia ini. Ya, aku sangat penasaran. Rahasia apa yang kamu miliki yang bahkan ingin dikejar oleh para dewa? Le Xiao tersenyum tipis. Dia sedikit puas dengan reaksi Feng Hao. Setidaknya, dia tidak berpura-pura bodoh. Le Huang tetap diam. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyelah. Masalah ini melibatkan para dewa, dan ini bukan lagi masalah kecil. Apalagi dia juga ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di tubuh Feng Hao. Sebelum saya mengatakannya, ada sesuatu yang saya harap Anda bisa setujui. Feng Hao terdiam beberapa saat, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Le Xiao. Le Xiao langsung terhibur dengan kata-kata Feng Hao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu ini kesepakatan? Tentu saja tidak, itu hanya permintaanku. Terlebih lagi, permintaan ini sepertinya tidak merugikan puncak Ling Xiaomu. Kata Feng Hao, dia ingin meminta Le Xiao untuk membatalkan pernikahan antara Huang Fu Hu Shuang dan Le Empress sekarang. Sebagai gantinya, dia akan menceritakan semua yang dia tahu padanya. Namun, dia tidak berniat menceritakan semuanya padanya. Lagipula, Xi Anir juga sangat penting baginya. Jika berita tentang Xi Anir sebagai penguasa abadi tersebar, hal itu akan menimbulkan bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Benar saja, Le Xiao mengungkapkan ekspresi tertarik. Seketika tatapannya tertuju pada tubuh Feng Hao, menunggu permintaan yang akan keluar dari mulutnya. Batalkan aliansi pernikahan antara puncak Ling Xiaomu dan lembah Suandao. Feng Hao berbicara dengan acuh tak acuh, tapi Le Huang terkejut. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menyebutkannya secara langsung. Feng Hao, kaisar musik membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu harus berkata apa. Inilah yang disebut permintaanmu. Meskipun Le Xiao merasa permintaan membingungkan Feng Hao tidak bisa dijelaskan, dia menggelengkan kepalanya setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Feng Hao dan berkata, apakah kamu tahu apa arti aliansi pernikahan ini bagi kita? Jika dibatalkan, aku benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang akan bermanfaat bagi puncak Ling Xiaomu. Dalam pandangan Le Xiao, tidak ada keraguan bahwa permintaan Feng Hao sangat membingungkan. Namun, bagi Ling Xiaopi, permintaan ini hampir mustahil. Aliansi pernikahan antara kedua kekuatan hampir berakhir. Bagaimana bisa diubah hanya karena kalimat dari Feng Hao? Jika Huang Fu Shuang sudah menjadi wanitaku, maukah kamu membiarkan Le Huang menikahinya? Feng Hao tidak terkejut dengan reaksi Le Xiao. Bagaimanapun, aliansi pernikahan ini tidak bisa diubah begitu saja. Namun, Le Xiao bukan hanya ketua sekte puncak Ling Xiao. Dia juga seorang ayah, Ayah Le Huang. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang senang melihat putranya menikah dengan wanita orang lain. Khususnya bagi raksasa seperti puncak Ling Xiao, tidak diragukan lagi itu akan menjadi masalah yang sangat memalukan. Wajah Le Xiao perlahan menjadi gelap. Kata-kata Feng Hao sedikit mengejutkannya, jadi dia dengan santai berkata, Huang Fu Shuang adalah wanitamu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu hanya karena kalimat darimu? Kamu dapat memilih untuk tidak mempercayaiku, atau kamu dapat memilih untuk tidak membatalkan aliansi pernikahan. Pada saat itu, puncak Ling Xiao mungkin harus membantuku membesarkan putraku. Dari nada bicara Le Xiao, Feng Hao dapat mendengar ada sesuatu yang tidak beres. Segera, nadanya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kata-katanya seperti bom, menyebabkan Le Emperor dan Le Xiao sangat terguncang. Saudaraku sayang, Huang Fu Shuang sebenarnya, ketika Le Huang puli dari keterkejutannya, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada Feng Hao. Le Huang sendiri tidak menyukai aliansi pernikahan seperti ini. Meskipun dia pernah mendengar tentang kecantikan Huang Fu Shuang yang tiada taraf, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia mendengarnya dari mulut Feng Hao, dia langsung merasa bahwa Feng Hao bukan hanya monster dengan budidaya mengerikan, tetapi juga yang terbaik dalam menjemput gadis. Siapakah Huang Fu Shuang? Dia adalah orang suci tertinggi di lembah dao yang mendalam. Pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia penglai bersedia berlutut di hadapannya. Namun, dikatakan bahwa Feng Hao memiliki kepribadian yang acuh-ta'acuh, dan tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Namun, Feng Hao telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh generasi muda dunia penglai. Dia bahkan telah menjatuhkan orang suci tertinggi dari lembah dao yang mendalam tanpa ada yang mengetahuinya. Tahukah kamu apa konsekuensi dari perkataanmu? Wajah Le Xiao sangat gelap hingga meneteskan air. Pada saat yang sama, dia memelototi Le Huang dan berkata, Itu bukan urusanmu. Jangan menyelah. Ketika Le Huang melihat ekspresi ayahnya, dia mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia masih menatap Feng Hao dengan tatapan, Kamu luar biasa. Feng Hao secara alami mengabaikan tatapan Le Huang. Dia menatap langsung ke mata Le Xiao dan berkata, Karena aku sudah memberitahumu, aku tidak khawatir kamu menyebarkannya. Lagi pula, jika masalah ini menyebar, puncak ling Xiao Mu juga akan dipermalukan. Jangan lupa untuk menonton!